Hai kawan-kawan ketemu lagi di channel saya kali ini saya sedang berada di Istana Maimun Medan terletak di jalan Brigjen Katamso Medan Istana Maimun adalah Istana Kusutangan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan dan juga tempat wisata kawan-kawan Istana Maimun dibangun oleh Sultan Delhi Sultan Mahmoud al-Rashid Perkasa Alamsah pembangunan Istana ini dimulai pada 26 Agustus 1888 dan selesai 18 Mai 1891 Istana ini memiliki luas 2227 batar persegi dan memiliki 30 ruangan yang terdiri dari dua lantai dan tiga bagian yaitu bagian induk bagian sahip kanan dan bagian sahip kiri Istana Maimun dibangun oleh arsitek Italia bernama Teopan Earth dengan konsep perpaduan gaya arsitektur tradisional Melayu Islam dan serta Eropa kawan-kawan ini adalah pintu utama untuk masuk ke dalam istananya tiap hari ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional kawan-kawan untuk masuk ke dalam istana kita harus membayar 10.000 rupiah dan kita akan mendapatkan tiket masuknya dan inilah tiketnya kawan-kawan selamat menikmati 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 ini salah satu benda peninggalan daripada kesultanan ciri khas pakaian adat Melayu untuk pria dan wanitanya ini putuh keadaan istana sebelum Indonesia merdeka ini adalah silsilah daripada keturunan kesultanan Delhi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masuk ke dalam ruangan utama daripada istana Maimon kelihatan singasana sultannya begitu cantik dengan warna kuning disini orang banyak untuk berkutu-kutu berkutu yang dilakukan sendiri ataupun yang disediakan oleh istana kelihatan cantik dan megah singasana sultannya kelihatan cantik dan megah singasana sultannya kelihatan ini banyak terpampang untuk para sultan dan juga para istrinya kelihatan platform atas dengan diasi lampu gantungnya ini foto Sultan Deli ke-10 Sri Paduka Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamsa pakaian-pakaian peninggalan Sultan masih terpampang rapi di dalam lemari kaca disini tempat pembelian cendramata atau souvenir serta penyewaan pakaian adat Melayu bagi para wisatawan selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi kita dalam ruangan utama istana di sini banyak wisatawan domestik maupun internasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah benda-benda peninggalan dari kesultanan Disini juga banyak para wisatawan untuk berfoto kawan-kawan Dan ini adalah foto Sultan Deli sekarang Terima kasih telah menonton Halamannya sangat luas dan banyak para wisatawan Inilah Meriam Puntung Konon menurut legenda Meriam ini memiliki kisah yang mana Meriam Puntung merupakan jelmaan dari adik putri hijau Dari kerajaan Deli Tua bernama Mambang Khayali yang cantik jelita Dia berubah menjadi Meriam dalam mempertahankan istana dari serbuan Raja Aceh Yang ditolak pinangannya oleh putri hijau Akibat larasnya yang panas karena dipakai menembak terus-menerus Meriam itu pecah menjadi dua bagian Ujung Meriam melayang dan jatuh di kampung Sukarnalu kecamatan Barus Jahe Tanah Karu Sedangkan pecahannya satu lagi disimpan di ruangan kecil tempat saya berdiri ini Inilah dia Meriam Puntung Inilah dia Meriam Puntung Terima kasih telah menonton! Inilah putu daripada pecahannya Oke kawan-kawan sampai disini dulu cerita perjalanan saya ke istana Maimun Medan Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan lupa untuk mengklik subscribe-nya ya Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!